Renungan Harian Imago Jesus King Judul Firman Tuhan itu sangat berkuasa dan mengubahkan Rema Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Masmur 1 ayat 1-2 Renungan Sayang, ayo baca firmannya. Sampai mana kemarin? Kata seorang ibu kepada putri kecilnya. Sampai Yohanes 7, jawab putrinya. Lalu tidak berselang lama, putrinya bertanya, Sebenarnya buat apa sih, bu? Baca Alkitab ini setiap hari? Sambil tersenyum, dia menjawab putrinya, Supaya kita seperti Yesus. Obrolan singkat antara seorang ibu dan putrinya di atas memberi begitu banyak pelajaran. Banyak dari kita, baik muda ataupun tua, masih belum dewasa, sehingga masih belum mengerti untuk apa firmanya ada. Belum mengerti mengapa kita harus membaca dan merenungkan siang dan malam. Lalu banyak dari kita juga masih menganggap remeh atau merasa tidak butuh firman. Firman bukan menjadi prioritas dalam keseharian kita. Namun saat terkena masalah yang berat, baru kita kembali mengingat Tuhan dan firmannya. Tidakkah akan lebih baik saat masalah datang kita sudah siap bersama firmannya? Jika kita renungkan saat ini, begitu banyak pertolongan dalam hidup kita selama ini melalui firmannya. Oleh sebab itu, Pemaskur menuliskan bahwa orang yang mengalami sukacita saat dia menjauhi jalan yang berdosa tidak menjadi bagian dari pencemooh dan yang merenungkan firman siang malam. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan, firmannya menjadikan kita memiliki pikiran Kristus dan pikiran tersebut akan merubah tingkah laku kita. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau menjadi sepertimu, memiliki pikiran dan tingkah laku Kristus. Roh Kudus, bimbing aku agar aku menyukai firmanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.